Hai teman-teman lanjut ya untuk nginstal driver yang diperlukan sama laptop Sony Fio E-series dengan tipe VPC-E A 45 FG barang-barang yang harus disiapin adalah sebuah sebuah driver saya punya driver yang udah saya masukin ke dalam ini ke dalam HDD eksternal saya drivernya itu sebesar 14 GB 14 GB jadi harus menggunakan harddisk eksternal seperti ini teman-teman kalau pakai flashdisk bisa sih cuman harus pakai yang 32 atau 64 GB gitu Jadi kalau gede-gede kayak gitu saya belum terbiasa kalau pakai flashdisk sebesar itu dan enggak punya juga gitu saya lebih enaknya kalau gede-gede gitu pakai yang HDD driver kita install supaya tulisannya enggak jadi gede-gede kayak gini teman-teman jadi langsung ya kita colokin HDD eksternal kita ke soket USB tuh loadingnya cepet banget kan beda udah kayak waktu masih pakai Windows 7 kemarin Oke kayaknya udah terbaca sekarang saya mau brush ke ke ininya drivernya teman-teman ini dia filenya jadi sekarang saya mau buka file yang isonya saya pakai driver pack disini karena ini Windows 10 kita bisa buka file iso secara langsung teman-teman tanpa harus menggunakan winrar atau file-file untuk membuka file iso kalau kita mau pakai HDD eksternal jangan sampai kabelnya kesenggol ya teman-teman jangan sampai kabelnya kesenggol kecuali colokannya masih longgar banget kalau colokannya agak-agak agak-agak longgar kayak yang punya saya ini Aduh itu bener-bener setek lost contact jangan sampai listriknya langsung mati kehabisan baterai untuk laptop ya atau kabelnya kesenggol yang mengakibatkan lost contact juga ini kabelnya harus saya lintangkan di atas touchpad mau nggak mau saya pilih expert mode ya bukan install automatically karena nanti yandex-yandex pun bakal di install sama dia disini kalau kita pakai opsi yang automatic drivernya kita pilih semua kecuali utilities sama net framework yang nggak kita gunakan karena untuk Windows 10 itu net frameworknya lebih tinggi daripada yang dipunya sama daripada yang dikasih sama ini teman-teman sama driver packnya kemudian saya akan pilih install driver bukan install automatically nah tunggu prosesnya sampai selesai nanti dia bakal restart sendiri oke sekarang udah selesai tinggal di klik finish aja finish terus biasanya sih dia restart sendiri tapi nggak tahu ya kalau yang kasusnya sekarang nggak restart sendiri teman-teman ini ada dua yang perlu di update wireless sama apa itu ini informasinya nggak akan lengkap teman-teman sebelum kita restart jadi alangkah baiknya kita restart dulu langsung aja kita restart kalau mau kita close juga boleh tap-tap yang udah terbuka itu kalau mau kita close dulu juga boleh kalau misalnya kita mau restart langsung juga boleh kali ini saya mau milih untuk restart langsung selamat menikmati kalau instalasi driver driver apa namanya tuh lupa ya instalasi driver untuk grafiknya tuh berhasil nanti gambarnya tuh bakal bagus teman-teman nggak gede-gede tulisannya terus kalau dibuat nonton film itu nggak putus-putus tapi kalau drivernya nggak sukses terinstall waktu kita nonton film dia bakal putus-putus kayak DVD yang banyak banyak baret-baretnya kayak gitu kayak DVD minjem tapi kok gambarnya masih gede-gede kayak gini jangan-jangan nggak berhasil nih tapi tapi belum tentu ya kalau untuk beberapa driver driver grafik itu pas udah selesai loading semua nanti baru dia tuh bisa ter install dengan sempurna tapi untuk beberapa komputer komputer kayak gini waktu di restart tulisannya masih gede-gede untuk beberapa komputer tuh waktu di restart dia langsung jadi teman-teman langsung jadi bagus ini coba kita cek ya kita cek drivernya atau coba kita ganti resolusinya dengan cara klik kanan terus display setting terus kita lihat advanced display setting resolusinya kita ubah jadi bukan ini ini bukan belum terinstall ini teman-teman kita cek di sini ya kita cek di disk PC manage atau properties boleh juga tapi kali ini saya pilih manage saya nggak tahu kenapa driver grafiknya belum terinstall padahal tadi udah di install semua kita lihat di device manager driver drivernya nggak ada yang terinstall ya heran saya nih kita lihat ya di display adapter oh udah ganti kok teman-teman udah ganti AMD Radeon tapi PCI simple communication controller base system device unknown device ini nggak terinstall mungkin ini yang nggak yang menyebabkan AMD mobility Radeon HD 5000 ini nggak aktif kali ya ya ini udah terinstall nih kalau sebelumnya kan bawaan dari Microsoft basic adapter sekarang udah berubah jadi AMD mobility Radeon HD 5000 series other device untuk untuk berikutnya saya bakal install lagi drivernya teman-teman mungkin yang namanya unknown device dan PCI PCI simple controller tadi itu mungkin salah satunya ada di informasi 5 driver on your Sony VAIO ini teman-teman jadi begitu saya buka lagi driver driver pack saya ya kemudian saya pilih expert mode saya nemuin ini tadi nih ada dua driver Dell wireless sama G246 HL 2012 itu saya nggak paham itu apa karena dia cuma nunjukin tanggal apa spesifikasi tanggal apa spesifikasinya sama komputer ya saya nggak install utilities saya akan mengupdate dua driver ini ya driver nih disini ada ya ditulis AMD mobility Radeon Realtek High Definition Audio udah terinstall Microsoft Surface ACPI snap-tick SM boost yang itu udah yang belum terinstall ada tiga tadi tapi disini cuma dua kita akan coba install dulu yang dua buah ini ya install driver selesai tunggu prosesnya sampai selesai habis itu kita close kemudian kita restart sudah selesai udah selesai tapi katanya aku not install driver please try running the installation again finish lah kalau gitu saya nggak pakai driver yang ini deh saya pakai driver yang lain aja karena mungkin driver ini nggak cocok dipakai di Sony VAIO saya mau pakai driver yang udah di ekstrak ini kalau yang sebelumnya saya pakai yang versi 17.7.4 saya coba pakai yang bawah ini nggak tahu ini versi berapa versi 14 kalau nggak salah saya moga-moga aja yang versi 14 belum saya hapus kalau udah dihapus ya udah mau gimana lagi nanti kita akan update dari internet aja kalau misalnya kalau misalnya drivernya nggak saya temukan di HDD eksternal saya teman-teman dan driver ini nggak bisa saya buka atau udah bisa saya buka sekarang driver pack resolution 14 yang saya punya tadi adalah driver pack 17 saya ingat waktu buka driver ini waktu pertama waktu masih kerja formal dulu ya semua driver terpasang katanya terus coba kita biar di program wah ini sih program-program yang sebetulnya nggak kita perlukan tapi di sini ada uTorrent saya jadi kangen sama uTorrent ini coba coba torrent itu nggak dilarang ya kita bisa berbagi file sama orang di seluruh dunia itu tanpa harus bayar teman-teman kalau sekarang apa-apa harus bayar kalau dulu enggak kita punya teman di Denmark sana kita mau file film yang dia punya di sana gitu kan jadi file itu nggak perlu di upload di hosting tapi kita tinggal install Torrent nanti kita tinggal download di situ file dia otomatis masuk ke ke HDD kita tapi sekarang Torrent nggak boleh lagi aduh nggak apa-apa deh memang semuanya harus berbayar aduh aduh di sini drivernya nggak bisa ditemukan teman-teman kayaknya drivernya harus di install dari dari sini langsung menggunakan koneksi internet menggunakan koneksi internet setelah kita konekin ke internet yang kita punya coba langsung kita update ya kita klik kanan update driver software kita bisa pilih dua search automatically for update driver software atau kita browse di mana letak driver kita berada kalau kita nggak yakin kita bisa cari dari internet kalau misalnya kita cari dari internet itu lumayan lama teman-teman waktu yang kita butuhkan biasanya di atas 15 menit untuk satu software atau untuk satu driver kalau kita punya tiga yang belum terupdate dan semuanya kita harus cari di internet minimal kita harus punya waktu longgar sekitar sekitar 45 menit atau sampai 1 jam kita tunggu kira-kira ada nggak dia dapat dari internet akhirnya informasi yang ditunjukkan jika kita klik ke Windows katanya nggak bisa install karena dia nggak nemu kita bisa baca pelan-pelan disini informasinya teman-teman if you know the manufaktur of your device you can visit its website and check the support section for driver software nanti kita kesana ya yang pertama base system kita skip dulu PCI simple communication controller misalnya coba kita update yang base system tadi nggak bisa sekarang yang PCI simple communication controller muka-muka aja bisa nah kalau yang untuk PCI dapat teman-teman dari internet informasinya sekarang Windows has successfully update your driver software terlihat tuh selesai kan sekarang tinggal tuh ini drivernya udah terinstall nih tuh kan banyak kan PCI nya nggak tahu saya ini buat apa saya pernah otak-atik cuma saya lupa sekarang coba unknown device bisa nggak dicari bisa nggak unknown device ini dicari di internet moga-moga aja bisa oh katanya unable to install your device your driver device sekarang coba kita cari informasinya di base system device ini di klik kanan properties teman-teman kita lihat driver kemudian kita lihat driver detail nggak ada ya oh di details deh di details ya di details terus hardware id hardware id ini dia PC event 11.11.80 oh ini masih PCI ya mungkin salah satu dari salah satu dari apa yang udah kita install dari internet tadi itu kan PCI juga nah tuh kan udah terinstall kalau unknown device coba kita lihat file apa sebetulnya di unknown device ini kita lihat di details kemudian oh itu ACPI kan PCI-PCI juga teman-teman coba kita lihat di hardware id ACPI fan SNYDEV 5001 oke lah kalau gitu kita close dulu kemudian kita shutdown aja nggak kita pilih opsi restart tapi kita shutdown kemudian kita hidupkan dengan normal bagaimana nanti hasilnya grafiknya mau terinstall atau nggak grafiknya mau berubah apa nggak ternyata setelah di start down dan dihidupin lagi tetep aja grafiknya nggak normal herannya tuh basic grafiknya basic grafik adapter itu masih aktif padahal kalau misalnya kita lihat di di device manager itu udah ganti loh jadi atiradeon akhirnya saya coba cari drivernya di internet deh saya pakai driver pack yang online ini teman-teman moga-moga aja ada hasilnya teman-teman video ini durasinya udah 20 menit jadi kalau misalnya saya lanjutin nanti videonya bakal terlalu panjang jadi videonya mau selesai saya selesaikan dulu sampai disini nanti saya bakal update drivernya cari solusi yang tepat untuk persoalan Sony VAIO ini teman-teman maklum ini terjadi karena memang laptopnya lama dan penggunaan hardware yang nggak cocok sama penggunaan software yang nggak cocok sama hardwarenya saya pakai Windows 10 sedangkan yang aslinya adalah Windows 7 aturan bisa tapi kenapa di sini di kasus ini nggak bisa baru kali ini saya temui kita akan cari tahu di video berikutnya bener nggak sih grafiknya tuh bisa digunakan untuk grafik atiradeonnya di laptop Sony VAIO A-series VPC-E A45FG tenang terus video selanjutnya yang ngebahas soal Sony VAIO ini teman-teman semoga video ini bermanfaat sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye